Kofifa Emil Darda kini mengantongi enam dukungan partai yang signifikan dalam kekuatan di Jawa Timur. Sementara partai kebangkitan bangsa yang bisa mengusung sendiri calonnya menjagokan toko NU Jawa Timur, Kiai Marzuki Mustamar. Lengkap sudah dukungan buat Kofifa Indar Parawansa dan Emil Darda dari partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, pengusung pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di Pilpres 2024. Dukungan yang terbaru adalah partai Gerindra pada Jumat kemarin. Prabowo, Ketua Umum Gerindra dan Presiden terpilih yang langsung memberikan rekomendasi dukungan untuk Kofifa Emil memenangkan pemilihan Gubernur Jawa Timur pada November mendatang. Karena mereka sudah terbukti kinerjanya, prestasinya membanggakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan Raya Jawa Timur. Terima kasih bahwa percayaan mandat yang dipercayakan kepada kami, saya dan Mas Emil Dardak, usah Allah kami siap bekerja keras dan mudah-mudahan berseiring gitu Baru Allah kami bisa memenangkan proses pemilihan Gubernur Jawa Timur di tahun 2024 ini. Total sudah enam partai yang mendukung Kofifa Emil. Mereka adalah partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, dan Perindo. Dukungan ini adalah penegasan Prabowo Gibran bagi Kofifa Emil. Setelah Gibran Raka Buming Raka wakil presiden terpilih, pada kami selalu khusus mendatangi Kofifa di kediamannya di Surabaya. Gibran yang datang dari Balikpapan dalam perjalanan pulang ke Solo berjanji habis-habisan mendukung Kofifa Emil. Dengan dukungan pasangan ini, peluang PDI Perjuangan mengirimkan kadernya jadi pasangan Kofifa tertutup. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP melobbi Kofifa mengambil kader Partai Banteng menjadi calon wakilnya di Pilgub, Jawa Timur. Dengan peta seperti ini, maka ada lima partai di kursi DPRD Jawa Timur yang masih bisa berkoalisi. Mereka adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang memenangkan DPRD Jawa Timur, PDIP, Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan. PKB menurut rencana, mencalonkan Kiai Marzuki Mustamar, mantan Ketua Pengurus Wilayah Nladratul Ulama, melawan Kofifa Emil, yang merupakan pasangan petahana di Jawa Timur. Apapun, ya tentu akan kita kembalikan kepada Kiai Marzuki. Karena Kiai Marzuki bagian penting dari PKB, nggak mungkin kemudian PKB ngeklaim, hari ini Kiai Marzuki bersedia, Kiai Marzuki siap. Nah kalau PKB-nya siap, PKB-nya siap. Aspirasinya siap. Tapi finishing-nya, final touch-nya, ya nanti kita akan minta kesediaan Kiai Marzuki. Setelah Jawa Barat, Wilayah Jawa Timur adalah pemilik suara terbanyak dalam kontes politik nasional. Karena itu, tidak heran, Jawa Timur menjadi palagan, alias arena pertarungan politik yang sengit dalam peta nasional. Di Pilpres, Kofifa Emil membantu memenangkan Prabowo Gibran di Jawa Timur, hingga bisa memenangkan Pilpres. Perolehan suara Prabowo Gibran di Jawa Timur lebih dari 14 juta suara. Sementara dua lawannya, Anies Mohaimin, dan Ganjar Mahfud, masing-masing lebih dari 4 juta suara. Tim Liputan, Kompas TV